Pertandingan Liga Champions Arab 2023 atau Piala Champions Raja Salman antara Monastir dan Al-Nasr dimulai dengan kedua tim sama-sama menggunakan formasi 4-2-3-1. Pertandingan tersebut berlangsung di King Fats Stadium. Al-Nasr terus menggempur pertahanan lawan. Menit ke-27, tendangan keras Cristiano Ronaldo melenceng dari sasaran. Cristiano Ronaldo mencepada menit ke-2, peluang awal didapatkan untuk Al-Nasr. Seco Fovana yang baru-baru ini gabung memberikan umpan terobosan untuk Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, penjaga gawam Monastir berhasil terlebih dahulu untuk menghalau bola. Oba melakukan tendangan dari umpan silang dari kiri tetapi tendangan ini, seperti saat melawan Celta Vigo, namun meleset dari sasaran. Barulah pada menit 42 Al-Nasr bisa mencetak gol lewat Taliska. Berawal dari Brozovic memberikan umpan silang panjang untuk Gerip di sebelah kirinya, pemain sayap itu menarik pertahanan ke arahnya untuk memberi asis ke Taliska. Skor berubah 1-0 untuk Al-Nasr hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pada menit 48 Cristiano Ronaldo nyaris mencetak gol setelah berlari di belakang pertahanan. Namun, Said melakukan penyelamatan bagus hingga Cristiano Ronaldo gagal mencetak gol. Pada menit 66, US Monastir berhasil menyamakan kedudukan dengan gol bunuh diri Edes. Ia memberikan dampak instan dengan tendangan jauh yang coba dihalau Lajami, namun berujung mengarah ke gawamnya sendiri. Kedudukan berubah jadi 1-1. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab sudah pada menit 74. Cristiano Ronaldo mencetak gol untuk Al-Nasr. Ganam memberikan umpan silang dari kanan untuk Ronaldo dan legenda Portugal itu tidak membuat kesalahan untuk menjulurkan kepalanya dan menggetarkan gawang dengan sundulan klinis. Al-Nasr kembali unggul 2-1. Menit 88, Al-Nasr kembali sukses memperlebar keunggulannya. Cristiano Ronaldo menyundul sepak pojok tepat sasaran, namun dapat diamankan. Bola rebound dimanfaatkan Amri untuk memperlebar keunggulan Al-Nasr menjadi 3-1. Kemudian pada menit 90, Al-Nasr kembali menghukum Monastir. Abdul Aziz Al-Aliwa mencatatkan namanya di papan skor hingga pada akhirnya Al-Nasr mengalahkan Monastir 4-1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!